Halo apa kabar semuanya, balik lagi di channel aku Sarah Dewi Thank you banget buat kalian yang selalu super channel aku ini dan tontonin video-video aku Dan seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini Kalian juga bisa super channel aku ini Sambil nonton kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video baru dari aku Thank you Guys kayak thumbnail yang ada di depan, kali ini aku mau jawab request kalian Ini juga masuk top request yang sering banget kalian request di komen atau di DM Yaitu tentang mengatasi rambut berminyak dan lepek Jadi buat kalian yang punya tipe rambut berminyak dan lepek Kalian wajib nonton video aku ini karena aku mau kasih tutorialnya Dan hasilnya mau aku kasih lihat ke kalian Seperti biasa sebelum aku masuk ke tutorial, aku selalu sampaikan dulu penyebab kasus yang akan aku bahas Dan kali ini aku mau bahas penyebab rambut berminyak dan lepek Di sini aku udah dapet artikelnya Ini aku dapet artikelnya dari web All Things Hair Nah di All Things Hair ini guys, ini tuh ditulis penyebab rambut lepek itu biasanya karena kulit kepala yang berminyak Jadi akar rambut kita itu kempes, volume rambut kita pun berkurang dan bikin rambut kita itu susah diatur Nah di sini ada banyak banget penyebabnya dan aku mau bacakan secara cepat aja biar hemat durasi Yang pertama kita itu kurang paham dengan kondisi rambut kita Karena kalau kalian tahu faktanya itu rambut kering atau bergelombang itu lebih gampang atau lebih mudah lepek dibandingkan dengan rambut yang lurus Kok bisa kak? Nah ini ada jawabannya Karena distribusi minyak alami tidak semulus pada rambut yang lurus Sehingga perlu menggunakan pelembab atau vitamin rambut terkhususnya untuk rambut keriting atau bergelombang Biar mendapatkan nutrisi Penyebab yang kedua itu terlalu sering keramas Nah ternyata kalau kalian itu terlalu sering keramas itu nanti bikin kulit kepala kalian itu kering bahkan ketombean Dan karena kulit kepala kita itu semakin kering dan disitu justru akan memproduksi minyak yang semakin banyak Nah untuk penyebab yang ketiga itu salah pilih produk sampo Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dan baca produk sampo yang kalian pakai apakah itu cocok untuk kulit berminyak Yang berikutnya keramas yang kurang bersih Nah ini kalian juga perlu hati-hati kalau kalian itu keramasnya nggak bersih bilasnya Itu nanti sisa-sisa sampo numpuk di kulit kepala dan bikin kulit kepala kering Dan seperti tadi kalau kulit kepala kita itu kering nanti bakalan memicu produksi minyak Jadi rambut kita semakin berminyak Yang berikutnya salah menggunakan atau memilih kondisioner Jadi kalian juga harus hati-hati dalam memilih kondisioner Dan menggunakannya jangan sampai ke kulit kepala Karena juga akan bikin kulit kepala kalian kering dan akan lebih banyak memproduksi minyak Next berikutnya karena sisir yang kotor Nah ini tuh sepele tapi kalian harus perhatikan Kalian harus lihat sisir kalian Kalau kotor harus kalian cuci Karena debu-debu di sisir ini akan menempel dan menumpuk di kulit kepala Yang bisa mengakibatkan kulit kepala juga kering Sehingga memproduksi banyak minyak Yang berikutnya keramas dengan suhu yang terlalu panas Itu juga memicu produksi minyak di rambut Next yang berikutnya Bagi kalian yang menggunakan hijab Kalian juga hati-hati Kalian jangan menggunakan hijab pada waktu rambut kalian belum benar-benar kering Atau masih setengah basah Karena itu nanti bikin lembab dan rambut kalian jadi lepek Dan yang terakhir sering banget nyentuh rambut pake jari Dan itu ternyata juga gak boleh Karena itu banyak bakteri atau kuman Kita gak tau tangan kita bersih atau kotor Dan disitu juga bisa bikin rambut kita itu lepek dan juga berminyak Nah sekarang kita mau masuk tutorialnya Dan kalian tau dong kalo jenis rambut aku itu kering So aku pake model lagi Yaitu suami aku yang rambutnya super lepek Karena berminyak banget Kalian bisa liat dulu beforenya seperti ini Nah itu dia Bener-bener lepek banget Jadi selain rambutnya berminyak Suami aku tuh rambutnya juga sedikit Jadi gak yang tebel Jadi kelihatan semakin lepek banget Oke langsung aja aku mau masuk tutorialnya Aku mau tunjukin bahan alami apa Dan produk apa yang aku rekomendasikan Buat kalian atasi rambut berminyak dan rambut lepek Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sari ayu ini ditulis anti dendraf dan ini tuh dari bahan alami yaitu dari merang disini aku mau baca bagian belakangnya sampo dengan kandungan ekstrak merang dan bahan lainnya yang dapat membantu mengurangi ketombe dan rasa gatal akibat ketombe membantu mengurangi kelebihan minyak pada kulit kepala dan membuat kulit kepala terasa lebih bersih dan segar jadi suami aku udah buktiin sendiri pake dari sari ayu yang merang ini tuh cocok banget dan terbukti untuk mengurangi minyak di rambut lalu untuk kondisionernya kalian tadi udah lihat suami aku pake produk dari DAF ini DAF yang Nutri Solutions aku mau bacain di bagian belakangnya nah disini juga ditulis DAF volume jadi dia itu memang untuk meningkatkan volume rambut jadi memang cocok banget dipake untuk rambut yang lepek dan ini tuh cocok dengan topik yang kita bahas yaitu mengatasi rambut berminyak dan lepek jadi kemarin udah cobain beberapa kali di rambut suami aku memang kondisioner dari DAF ini tuh bikin rambut gak lepek biasanya itu pulang-pulang lepek tapi setelah pake dari DAF ini tuh rambutnya udah gak lepek lagi jadi memang terbukti ini bisa untuk meningkatkan volume rambut kita dan bikin rambut gak lepek dan yang pasti dua produk ini aku gak di endorse sama sekali karena ini memang dicoba oleh suami aku dan hasilnya cocok banget di suami aku tapi aku gak tau hasilnya di kalian apakah akan sama cuman kalau ini suami aku udah buktiin sendiri hasilnya rambutnya udah berkurang banget minyaknya dan juga udah gak lepek lagi oke kalian pasti penasaran banget hasilnya seperti apa aku mau tunjukin ke kalian before afternya kalian bisa lihat video aku nah itu dia hasilnya guys bener-bener memuaskan banget rambut suami aku udah berkurang minyaknya dan udah gak lepek lagi so kalian bisa nyobain di rumah oke guys sekian dulu video dari aku thank you banget kalian udah tontonin sampe akhir seperti biasa kalo kalian suka dengan video ini kalian bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa share ke temen-temen kalian dan buat kalian yang belum subscribe channel aku ini please banget kalian support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya jangan lupa juga buat kalian yang punya kasus yang sama atau yang udah nyobain cara aku ini kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ini satu lagi kalian jangan lupa untuk follow instagram aku yang di atas ini tetap sehat dan tetap semangat ketemu lagi di video aku selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati